Penipuan kerja paru waktu beritanya lagi viral di media-media nasional pada memberitakan banyak korban ini setelah mencuat kasus di Depok ya. Jadi di Depok ini ada 205 korban yang secara kolektif bareng-bareng dengan kerugian 12 miliar ini lapor ke polisi ya. Akhirnya beritanya viral kemana-mana di media nasional. Mudah-mudahan dengan viralnya berita ini udah nggak ada korban lagi ya. Jadi di video ini saya ada video yang sudah 5 bulan yang lalu ini korbannya udah banyak. Ini ada video ini ada sekitar seribu lebih komentar yang menjadi korban penipuan kerja paru waktu ini. Tapi banyak dari mereka yang laporannya stuck ya. Jadi laporan kepolisian kemudian di bank tapi ujung-ujungnya uang tidak bisa kembali karena rekening penipu udah kosong. Karena macem-macem sehingga uang mereka tidak bisa kembali. Mudah-mudahan dengan viralnya berita ini ya sekarang media-media nasional pada meliput penipuan kerja paru waktu ini yang kerjaannya cuma like, subscribe YouTube, yang kerjaannya cuma Instagram, follow Instagram, like, release Instagram, yang kerjaannya cuma melop-flop media sosial, hanya tugasnya melike atau memasukkan keranjang, fake order, Shopee, Tokopedia. Kerjaannya mudah tapi hasilnya sangat luar biasa 20% dari modal. Yang seharusnya orang-orang udah paham ini bahwa ini penipuan tapi ternyata korbannya di mana-mana. Ya dengan banyaknya korban ini dan sekarang mencuat di media nasional ini mudah-mudahan tidak ada korban lagi. Meskipun yang sudah-sudah uangnya akan susah kembali tapi mudah-mudahan ke depannya sudah tidak ada korban lebih banyak lagi. Cuma yang takut saya nanti modusnya ya berganti lagi kan gitu. Penipu kan biasanya gitu. Modus sekarang udah tercium, sudah viral, nanti ganti modus lagi. Makanya teman-teman semuanya tetap hati-hati, tetap waspada. Karena kamuflase penipu ini luar biasa ya. Luar biasa sekali. Setiap hari muncul modus-modus baru. Setiap hari bayangin. Dan setiap hari banyak sekali DM komentar yang di Youtube saya, di TikTok saya itu menjadi korban penipuan. Jadi modusnya emang macam-macam banyak sekali. Mulai dari love scam sampai kerja paruh waktu ini luar biasa modusnya. Jadi dengan viralnya sekali lagi ya, dengan viralnya kasus kerja paruh waktu di Depok ini mudah-mudahan sudah stop. Nggak ada korban lagi. Dan mudah-mudahan juga orang-orang mulai aware, mulai melek lagi bahwa kerja itu ya harus dengan kerja keras. Nggak ada kerja yang instan cukup nge-like Youtube digaji 20 ribu, 40 ribu cukup. Follow Instagram bisa dapat ratusan ribu per hari, bahkan jutaan ribu per hari cukup follow akun Instagram aja. Hal-hal seperti itu nggak ada gitu ya. Jadi tetap hati-hati, waspada, dan ingatkan semua orang agar tidak terjebak dengan modus-modus seperti ini.